Ajaran Buddha dikenal dengan nilai-nilai kebajikan, belas kasih, dan penghormatan terhadap semua makhluk hidup. Dalam kehidupan masyarakat Buddhis, terdapat berbagai praktik yang tidak hanya bertujuan untuk memperkaya kehidupan spiritual, tetapi juga untuk membantu dan menghormati makhluk lain, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Patidana, atau dedikasi kebajikan, merupakan bentuk praktik di mana seseorang mendedikasikan pahala dari perbuatan baiknya untuk kesejahteraan makhluk lain. Ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman dan penerapan ajaran Buddha mengenai altruisme dan penghargaan terhadap semua bentuk kehidupan. Sementara itu, Ulambana, atau yang lebih dikenal sebagai Festival Hantu Lapar, adalah momen penting dalam kalender Buddha, di mana umat mempersembahkan kebajikan dan melakukan upacara untuk membantu leluhur yang telah meninggal yang mungkin sedang mengalami penderitaan di alam lain. Kedua konsep ini tidak hanya menunjukkan penghormatan yang mendalam terhadap leluhur dan makhluk lain, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya hidup dalam kebajikan dan saling berbagi. Dengan memahami dan menerapkan praktik patidana dan ulambana, kita dapat memperkuat hubungan spiritual kita dengan leluhur. Meningkatkan rasa belas kasih, serta memperkaya kehidupan kita melalui tindakan yang bermakna dan penuh kebajikan. Dalam video ini, diharapkan kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai patidana dan ulambana, serta terinspirasi untuk mengaplikasikan nilai-nilai leluhur ini dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna, penuh dengan kebajikan, dan selalu ingat untuk saling berbagi kebahagiaan dan kebajikan kepada semua makhluk. Dalam ajaran Buddha, patidana dan ulambana adalah dua konsep yang berkaitan dengan perbuatan baik dan pengorbanan. Patidana adalah istilah pali yang secara harfiah berarti, pemberian berbagi kebajikan, atau dedikasi kebajikan. Dalam ajaran Buddha, patidana adalah praktik di mana seseorang mendedikasikan kebajikan atau pahala yang diperolehnya dari perbuatan baik, seperti memberi dana, sumbangan, meditasi, atau perbuatan baik lainnya, untuk kepentingan makhluk lain, termasuk leluhur yang telah meninggal. Tujuannya adalah untuk membantu mereka mencapai kebahagiaan dan pembebasan dari penderitaan. Patidana lebih dipraktikan pada umat Buddha dengan mazhab Theravada. Sedangkan ulambana merupakan praktik buddhis tradisi Mahayana. Ulambana juga dikenal sebagai festival ulambana, adalah festival Buddha yang dirayakan pada bulan ketujuh kalender lunar, yang sering jatuh pada bulan Agustus atau September. Dalam tradisi Tiongkok, festival ini dikenal sebagai Zhongyuanjie, festival hantu lapar, atau Yulanpenjie. Ulambana adalah waktu ketika umat Buddha melakukan ritual dan upacara untuk mendedikasikan kebajikan kepada leluhur mereka yang telah meninggal dan makhluk lain yang mungkin menderita di alam lain, khususnya di alam hantu kelaparan. Selama festival ulambana, umat Buddha biasanya melakukan persembahan makanan, buah-buahan, dan barang-barang lainnya di altar atau kuil untuk memberi makan roh-roh kelaparan. Mengadakan upacara pembacaan sutra dan doa untuk mendedikasikan kebajikan kepada roh leluhur, berpartisipasi dalam kegiatan amal dan memberikan sumbangan kepada biksu dan orang-orang yang membutuhkan. Tujuan dari praktik ulambana adalah untuk mengurangi penderitaan roh leluhur dan makhluk lain, serta untuk memperkuat ikatan keluarga dan menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang telah meninggal. Festival ini juga mengingatkan umat Buddha akan pentingnya belas kasih, kebajikan, dan penghormatan kepada semua makhluk hidup. Baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Melalui penjelajahan kita terhadap konsep patidana dan ulambana, kita dapat melihat betapa dalamnya ajaran Buddha mengenai kebajikan, penghormatan, dan belas kasih. Patidana mengajarkan kita untuk berbagi kebajikan dan pahala yang telah kita peroleh, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk makhluk lain, termasuk leluhur dan roh-roh yang mungkin membutuhkan bantuan kita. Praktik ini menggambarkan semangat altruisme dan kebersamaan yang menjadi dasar ajaran Buddha. Festival ulambana, dengan segala ritual dan upacaranya, memberikan kita kesempatan untuk menghormati leluhur dan membantu mereka yang berada dalam keadaan penderitaan di alam lain. Melalui persembahan dan doa, kita menunjukkan rasa hormat dan bakti kepada mereka yang telah mendahului kita, sekaligus memperkuat ikatan spiritual dan keluarga. Ulambana mengingatkan kita akan pentingnya belas kasih dan perhatian terhadap semua makhluk, tanpa memandang batas kehidupan dan kematian. Dengan memahami dan mengamalkan patidana dan ulambana, kita dapat memperkaya kehidupan spiritual kita dan memperkuat hubungan kita dengan semua makhluk. Praktik-praktik ini membantu kita untuk hidup lebih bermakna, lebih penuh kebajikan, dan lebih dekat dengan esensi ajaran Buddha. Semoga dengan pengetahuan ini, kita semua dapat menjalani kehidupan yang lebih harmonis, berbelas kasih, dan selalu ingat untuk mendedikasikan kebajikan kita demi kebahagiaan bersama. Kami berharap bahwa pembahasan ini telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai patidana dan ulambana, serta menginspirasi Anda untuk menerapkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita terus berbagi kebajikan, menunjukkan rasa hormat, dan menyebarkan belas kasih kepada semua makhluk, sehingga kita dapat bersama-sama mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan memberikan like dan subscribe, dan tinggalkan komentar yang positif. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih telah menonton!